Diduga akibat hubungan arus pendek, sebuah bangunan kantor rukun warga dan posyandu di Bekasi hangus di lalap sejoko merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu, namun kebakaran sempat membuat panik warga sekitar. Kobaran api melumat kantor rukun warga 16 dan posyandu milik warga Jalan Pulau Bangka, perumahan tiga kelurahan Arenjaya, Bekasi, Timur, Kota Bekasi. Kebakaran pada Rabu malam ini melumat lantai dasar dan lantai dua bangunan. Kobaran api menghanguskan sejumlah perlengkapan dan peralatan, serta berkas-berkas dan sejumlah dokumen. Menurut keterangan warga, diduga api berasal di korsleting listrik di bagian nantai dua. Warga sekitar sempat panik karena mendengar suara ledakan. Api bisa dipadamkan satu jam kemudian, setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran Kota Bekasi dikerahkan ke lokasi. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Bekasi Timur. Erik Kustara, Bekasi.